Mewakili Bupati Badung, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, IGD Eka Sudarwita, menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun ke-52, Seketrunagiri, Kesuma, Kelot. Mengusung tema Pancasatya, dalam kesempatan ini, Pemkap Badung turut menyerahkan dana apresiasi sebesar 10 juta rupiah. Bertempat di Balai Banjar, Negara Kelot, lingkungan negara Kelorahan Sading, Mengwi Badung, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, IGD Eka Sudarwita, Mewakili Bupati Badung Nyoman Giri Praste, menghadiri puncak perayaan HUT ke-52, Seketrunagiri, Kesuma, Kelot, Sabtu Malam. Selain Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, puncak perayaan HUT ke-52, Seketrunagiri, Kesuma, Kelot, Juga dihadiri tokoh masyarakat Kabupaten Badung, Ibagus, Alet Sukifte, Jamat Mengwi, Lurah, dan tokoh masyarakat setempat. Perayaan HUT ke-52, Seketrunagiri, Kesuma, Kelot mengusung tema Pancasatya, memakna 5 ajaran kesetiaan dan kejujuran. Kami dari Seketrunagiri, Kesuma, Kelot, Banyang, Negara, Kelot, Desa Dat Sading, melakukan hari ulang tahun Seketrunagiri, yang ke-52. Dalam kegiatan ini kami mengambil tema Pancasatya, yang berarti 5 ajaran kesetiaan dan kejujuran. Perayaan HUT ke-52, Seketrunagiri, Kesuma, Kelot, ditandai dengan pemotongan tumpang, dilakukan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung bersama Ketua Seketrunagiri, didampingi tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menuangkan kreatifitasnya dalam seni dan budaya. Seketrunagiri, Kesuma, Kelot, dapat semakin rukun, semakin meningkatkan kualitas intelektual dan SDM dan juga menjauhi segala hal yang tidak kundisip seperti pergolahan bebas, obat-obat terlarang atau narkoba dan juga mabuk-mabukan. Demikian kami kira. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung turut menyerahkan dana aposiasi sebesar 10 juta rupiah sebagai bentuk dukungan setiap kegiatan seketrunagiri, baik seni, budaya, olahraga, dan lainnya. Dari Mangui Badung, Dewa Parti Keainews melaporkan.